Hai baiklah untuk kesempatan pagi hari ini kita akan buka alahan ini saya penuhi dengan rumput-rumput tinggi tapi kita akan menggunakan mesin pembabat rumput ini ini merknya steel ini harganya kalau disini kalau baru itu 200.000 20.000 yen atau sekitar 2 juta begitu tapi ini kalau disini setara dengan harga sekong 20 kilo jadi murah ya baiklah kita tinjau dulu rumputnya ini tingginya sekitar satu meter atau satu meter kurang lebihnya nanti kita sulap ini menjadi lahan cantik demikian kita akan mulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah setelah dikerjakan sekitar 30 menit ini tadinya rumputnya tinggi-tinggi sudah saya babat dengan menggunakan pemotong rumput manual ini setengah manual steel ini sudah kita bersambil rumputnya dan kita bakar di sana sana ada kakek-kakek yang bantu tadi sedikit setelah ini kita akan eh kita kita apa nah kita canggul ini minum dulu minumnya nacang kita lanjut nanti lagi tahap selanjutnya adalah kita mencari batu karena batu ini kita namanya mengganggu menggunakan pusat pada mesin traktor apa menggunakan tongkat itu tidak kalian kelihatan langsung bisa diambil yang kelihatan ini 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 membuka lahan karena telan belum pernah ditanam sebelumnya jadi banyak batu-batu kini setelah dikerjakan kurang lebih dua jam kita lihat hasilnya yang yang rumput yang tinggi 1 meter sudah hilang di telan bumi ini yang masih nanti bahasa kita kumpulkan disitu ini tanahnya sudah cantik sudah bisa buat racing ini ini kita menggunakan traktor GL 221 bertenaga 23 ekor kuda ini traktornya cepat ya sekitar 15 menitan selesai cuma tadi apa rumputnya ini pembakan rumput dan seterusnya ini memerlukan waktu satu jam lebih sekarang udah jam 12 tadi kita mulai jam 10.04 ya sekitar satu jam setengah ini lahan segini sudah kita kerjakan dengan baik Alhamdulillah ini memang sangat membantu traktor ini terima kasih Pak Puputa ini kita cek kedalaman cangkulan kubuta saya ini sekitar segini dalamnya enggak terlalu dalam sekitar 20 cm ya cukup kalau untuk nanam cabe nanam apa namanya singkong ya karena tanah ini kalau semakin dalam ini di bawahnya banyak banyak batu-batu jadi secara teoritis di Jepang ini untuk menyangkol itu tidak boleh lebih dari 20 cm karena kalau lebih dari 20 cm ini di dalamnya banyak batu-batu kerikil-kerikil ini ada batu sebesar ini keluar ini kalau anak cangkol bisa menyebabkan cangkolnya sempat rusak demikian saudara istri sudah menunggu di rumah saya harus pulang dulu bye bye bye